Ketemu lagi bareng ngantri dari Makan Keliling Nah ini mau ke Bakmi Jawa Pak Paino, sekarang jam setengah 5 Mau ke sana sekarang Pak Paino itu katanya Pak dulu Kerja dengan Bakmi Kadin Bakmi Kadin, semua orang Jogja Rata-rata tau Bakmi Kadin Bakmi legendarisnya Jogja, Bakmi Jowo Ini disana tempatnya Pak Paino itu bukanya katanya setelah Mahrib, tapi sebelum buka Sudah banyak yang ngantri Luar biasa, ada Bakmi Jogoreng Ada Bakmi Rebus, ada Nasi Goreng Macem-macem sih Intinya almenu-menu Bakmi Jowo Pada umumnya, udah gak usah kelamaan Langsung kesana aja, biar dapet Kursi, kalau enggak bakal lesian Di luar kehujanan, lagi musim hujan soalnya Langsung ke Pak Paino Pada umumnya, udah gak usah kelamaan 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 Sorry, geleb banget nih Ini udah sampai di tempatnya Pak Paino Antrianya panjang banget Ini buka Katanya jam setengah tujuh Ini jam tujuh kurang seperempat Sudah luar biasa Antrianya Wah terang, terang, terang Pak Paino di seberang sana Pak Paino di seberang sana Ngobain langsung ke sana ya Bakmi Jowo, Pak Paino nyebrang dulu yuk Ini kira buka jam perempuan Habis maghrib, mas Habis maghrib Sekitar setengah tujuh bisa masak Setengah tujuh sudah bisa masak Sampai jam berapa ya, mas? Malam malam sekarang jam sebelas Jam sebelas sudah harus tutup Kenapa? Kenapa? Tidak ada Oh lihat Oh gini-gini Nek, Pak Paino nih? Masih sehat masih rumah sekarang Oh, beneran tapi Iya Ini putra-putra ini Ini putra ini Udah usia lanjut Nek, Pak Paino tapi dulu di Balmikadin ya, mas? Dulu Pegawai sana masih mbak Kartonya tapi Oh masih mbak Kartonya? Iya Generasi pertamanya Mbak Mikadin ini telurnya bebek semua ya mas? telur ayam nggak ada? nggak ada nggak repot ya mas telur ayamnya nggak ada goreng sekali sunggal telur ayam, sunggal telur bebek oh iya bener mas mengurangi kebingungan iya nagam bebek ini ini apa mas? sunggal telur bebek sekali pakai sekali pakai emangnya sedikit kan ini kan nggak ada banyak formal oh tanpa bantu awet 2005 pakai ini sendiri? iya di pancang, ber tiga oh ber tiga di Bantu pulau ini bangannya jauh ngambur buka jiwa kok punya ya nanti ini ini dulu ya dulu pamit pertama itu bakar tokadin pamit bah itu bocah-becah juga ngambur yang ingin buka jiwa ya itu buka jiwa ya raku berarti jendengannya dua-duanya putranya langsung iya ini yang palsu 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 ini itu yang palsu ini mereka ini ini pak mene ini pak mene favoritnya pak hari aja ini sudah sampai disini udah pesen terus ini pesen tiga macem bakmi goreng nah magelangan karo migodok ini tuh ada caponya juga jadi sini itu udah dari tahun 2005 buka di sini dari Pak Aino nya yang belum pernah kerja di tempatnya Bami Kadin sampai sekarang diteruskan sama anak-anaknya di sini ini itu minyak bikin minyak itu enggak pakai pengawet dan jake tapi enggak pakai pengawet jadi cuma satu hari sold out rantai diapaknya mas pokoknya ragudul sesuai ya mas ada anak-anak ronda ya dikasih anak-anak ronda jadi minyak nggak pakai pengawet langsung habis hari itu juga ini menunya berapa nih mas harganya iya ini 20 kalau nasi goreng 17 ini 20 nasi goreng 17 yang biasa kalau pakai tambahan ada lagi tambahnya uangnya Oh yang paling oke di minapil mas tebus mas tebus ini rebus maka di minapil mas apa ayamnya tidak enggak terlihat karena mas ini corona paling cawan ayam kampungnya 4 ekor iya maka di minapil mas di minapil mas di minapil mas status buji iya di minapil mas selamat menikmati kalau nunggunya mau lama berarti ini enak padahal belum ngicipin tapi kalau ngelihat dari yang nunggu sama langganya ada yang naik alfard juga jadi kayaknya ini enak disini setelah nunggu 1 jam lebih datang nih yang pertama pak mie goreng telur 2 tadi minta pakai kekian oh ada ada kekiannya nih 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 ini telurnya 2 pak mie goreng ini nya campur pakai ayam kampung ayam kampung terus ini kekiannya nih ini kekiannya ini telurnya telurnya double 2 terus ini kekiannya kekian jowo nyebutnya cak jai terus mie nya campur nih mie kuning sama mie putih berapa enak sampai ada orang nungguin sampai 1 jam tetap nunggu hmmm 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 ini gorengnya enak terus ke ekspektasi porsinya gede segini kalau gak pakai tambahan macem-macem 17 oke 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 mie nya itu creamy karena telurnya pakai double ini dapat rekomendasi ini satu lagi ini walaupun pakai kecap bak mie jawa tapi tekstur aslinya ini gak terlalu manis jadi beda gak semanis bak mie jawa lainnya enak 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 oke manis udah over sweet tuh tambahan bikin cowoknya pak kule ragiro giro kimplah-kimplah tenang nasinya tuh terus ini selanjutnya ini bakmi rebus alias bakmi godok kalau bahasa mendisanya ini telurnya telur satu aja terus kalau dari kuahnya creamy banget karena semuanya telur bebek coba kuahnya dulu ya, segurih apa kuahnya ini gurihnya gurih banget, kalau kami seki bakmi godoknya kuahnya just tenang top, jadi ini enggak apa ya bakmi godoknya itu enggak bawang jadi kalau kalian biasa beli bakmi godok di Jogja itu kan banyak kuahnya itu bawang putihnya pengar strong banget, kalau ini enggak recommended ini malem-malem baru 16 tahun jualan bakmi nya tapi recommended josh, recommended ini misi ini bakmi godoknya karena bawangnya itu enggak pengar telurnya mantep ini udah kekiannya, kekian Cowo pakai telurnya pakai ini ya 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 kalau tadi bakmi gorengnya kan masih moist ya kalau ini magelangannya udah bener-bener dry kering banget nih nggak ada moist nah, cipin masih turut bulu satu jam nunggu nggak sia-sia ada kekiannya nih jadi semuanya itu pakai tap jaya atau kekian kayak gini nih boleh dari mie goreng mie godok magelangan semuanya nggak over sweet, manisnya pas tapin enak yang nyelokamin mie godoknya ini habisin bakmi gorengnya ini bakmi gorengnya juga ternyata setelah lama dinikmati ini sudah selesai makannya tinggal bayarnya totalnya berapa? ternyata 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 ini 75 75 tambah kerupuknya 77 77 77 nah ini sudah dari pak pak ini udah ngicipin 3 menu ini menurutku recommended banget bakmi godoknya nyelokamin karena kuahnya tidak pengar bawang putihnya sama yang bakmi goreng magelangnya ternyata-ternyata semua menu yang tidak over sweet jas pokoknya dari Jogja dari luar Jogja cari bakmi goreng yang tidak over sweet ke sini nih nyelokamin isi kiwi nah kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jembol kalau ada pertanyaan atau mau rekomen dari setempat bisa list di comment yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru seneng banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya